Pemirsa LM yang berusia 36 tahun, ibu dari FM yang berusia 7 tahun, korban asusila anak di bawah umur di Kecamatan Natar Lampung Selatan berharap dua pelaku lainnya segera ditangkap. FM merupakan anak kedua dari pasangan LM dan F, warga Kecamatan Natar Lampung Selatan. FM menjadi korban asusila yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Dominius Desmantri Wartawan Tribun Lampung yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Dominius, silakan laporan Anda, Rekan. Baik, Rekan Justina dan juga Tribuners. LM 36 tahun, ibu dari FM 7 tahun, korban asusila anak di bawah umur di Kecamatan Natar Lampung Selatan berharap dua pelaku lainnya segera ditangkap. FM merupakan anak kedua dari pasangan LM dan F, warga Kecamatan Natar Lampung Selatan. FM menjadi korban asusila yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri berinisial F. Ayah FM yang juga merupakan pelaku asusila terhadap anaknya, itu sedang dalam proses persidangan putusan di pengadilan negeri 1B Kalian Dalam Lampung Selatan. Lalu korban FM juga menjadi korban asusila oleh dua tetangganya, yakni berinisial RA 15 tahun dan RPWN berumur 19 tahun. Namun sampai saat ini, kedua pelaku lainnya masih berkeliaran dan bebas di lingkungan tempat tinggal korbanan. LM, Ibu korban, mengatakan dirinya berharap pihak berwajib dapat segera menangkap kedua pelaku lainnya yang merupakan masih tetangganya tersebut. Lalu, dia menunturkan penundaan penangkapan yang dilakukan oleh yang pada kedua tetangganya tersebut, karena menurut LM tadi, mereka belum ditangkap karena berkasnya masih mandat di kejaksaan. Lalu, dia menyebut perbuatan asusila yang dilakukan kedua pelaku tersebut kepada anaknya sebanyak satu kali, namun membuat anaknya trauma. Lalu, dia menceritakan kronologi singkat asusila yang terjadi pada anaknya tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 18 April 2023 sekitar pukul setengah enam sore, saat itu di sekitaran Bambu Sawit, pinggir jalan di Kecamatan Atan, Lampung Selatan. Lalu, saat itu anaknya sedang pulang dari mengagi dan melewati persawahan. Kemudian, kedua pelaku mencegat anaknya, lalu meminta uang kepada anaknya tersebut. Namun, karena anaknya tidak membawa uang, lalu kedua pelaku membawa korban ke pohon bambu. Kemudian, korban mendapatkan perlakuan asusila dari kedua pelaku. Atas kejadian tersebut, orang tua korban laporkan kejadian tersebut ke konsignator guna penyelitian yang lebih lanjut. Lalu, dia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap kedua pelaku. Lalu, dari konfirmasi ke Polsek Natar, pihak kepolisian menyebut berkas asusila anaknya tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan selama setahun lalu. Namun, sampai saat ini dari pihak kejaksaan juga belum P21 ataupun melanjutkan kasus tersebut ke tangan persidangan. Lalu, saat dikonfirmasi kekejaksaan, kasih Intel Kejari Lampung Selatan mengungkapkan masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi oleh penyidik sehingga pihaknya belum bisa mempunyai P21 kasus tersebut. Lalu, ia juga mengatakan untuk penahanan kedua pelaku belum bisa karena berkas belum lengkap oleh penyidik sehingga ia masih belum bisa menangkap kedua pelaku. Begitu Rakan Ustina. Baik Rakan Domi, Wartawan Tribun Lampung, terima kasih apa selaporan dari Anda. Selamat bertugas kembali Rakan. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ibu Korban Lara Semayanti. Saya pulang haji. Itu sekitar tahun berapa, Bu? Tahun 2023, tanggal 18 April. Pulang haji setengah enam, dipinggir jalan, dekat kebun situ, dihadang dua orang pemuda dan di sana diangkat, dibawa ke bambuan, diperiksa, dicariin uang yang enggak ada, terus disetubui bergantian oleh dua pemuda itu. Nah, ini anak kita yang keberapa, Bu? Anak kita yang kedua. Yang kedua, ya, Bu. Kita cari-aris bagi apa, Bu? Saya sekarang sudah enggak kerja. Pelaku ini siapa, Bu? Pelaku R sama S. Dua R. Selain itu ada pelaku lainnya, katanya, Bu, ya? Ada ayahnya, tapi ayahnya sudah diproses. Sidangnya juga sudah hampir selesai. Nah, sejauh ini tanggapan dari pihak polisnya seperti apa, Bu? Tanggapannya, katanya, sedang proses-proses saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.